Teriakan anggota Primob di Begal di Bekasi diabaikan pengguna jalan hingga sosok ini datang menolong Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta notifikasi Agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya Teriakan minta tolong anggota Primob Edi Santoso diabaikan pengguna jalan yang melewati Jalan Raya Kerangan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Selasa, 15 Februari 2022 dini hari Padahal waktu itu Edi Santoso terluka parah sesudah mendapatkan sabetan sajam komplotan begal Pengguna jalan baik mobil pribadi maupun angkot tak ada yang berhenti Walaupun melihat lambeian tangan Aibda Edi Santoso Edi Santoso akhirnya mendapatkan bantuan pertolongan dari anggota Linmas Kelurahan Jati Raden Sarwono yang berusia 52 tahun Walaupun Sarwono mulanya tak mengira Bila pria yang ditolongnya itu merupakan anggota Primob Sarwono bercerita waktu itu sedang bertugas di wilayah RT01-08 Yang tak jauh dari tempat kejadian Ia kemudian berkeliling menjaga keamanan Di wilayahnya sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Ketika dekat dari jalan raya Sarwono mendengar teriakan orang minta tolong Ia pun segera menghampiri sumber suara Waktu itu ia melihat seorang pria berada di pinggir jalan Dengan posisi melambaikan tangan Meminta pertolongan Saya yang pertama lihat dia minta pertolongan Soalnya banyak mobil yang pada lewat tidak pada berhenti Takut ada angkot Ada mobil pribadi Itu pada lewat Korban teriak tolong-tolong gak ada yang nolongin Tutur Sarwono Kemudian Sarwono memanggil RT setempat Untuk membantu korban yang waktu itu terluka parah di bagian punggung Ia pun tak mengetahui bahwa pria yang ditolongnya merupakan anggota Primob Sarwono baru nyadar pria tersebut Anggota Polri dari WhatsApp grup Linmas di kelurahan Saya lihat di HP Emang waktu itu saya tidak sempat nanya gitu-gitu Ujar Sarwono Sarwono menuturkan Saat kejadian korban Aibda Edi Santoso itu memang tak memakai pakaian dinas Sehingga ia tak mengetahui korban begal yang ia tolong itu merupakan anggota Polri atau anggota Primob Korban tidak pakai baju dinas Kalau pakai baju dinas saya langsung tolong karena saya gak tahu dia seorang anggota Pakai jaket celananya pakai celana lepis Pakai sepatu sepatunya kayak sepatu karet tuturnya Sarwono mengungkapkan saat itu korban dalam posisi duduk di pinggir jalan Korban ujar Sarwono memohon pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit Nah terus dia RT datang Pas dia datang air merahnya ngucur lagi tuh Korban langsung nempel di tembok minta pertolongan Dia minta dibawa ke rumah sakit Tuturnya Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya Serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya